Terkait da'wan dan tuntutan bahwa saya telah melakukan kunjungan kerja, kerja dinas ke Saudi Arabia di segelah kegiatan tersebut, melakukan ibadah umroh beserta keluarga atau pembelian barang dengan ditalangi terlebih dahulu yang kesemuanya menurut saksi sumber dananya berasal di anggaran negara maka setiap saat pun saya selalu siap untuk menggantinya akan tetapi sampai dengan saya ditetapkan sebaik tersangka bahkan dimasukkan dalam penjara tidak pernah terdapat pemberitahuan tagihan kepada saya diselah kesibukan saya serta tidak pernah pula terdapat laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal atau pemerintah tidak ada APIP yang menyatakan adanya keruian negara maupun adanya penyelenggaran-keluian negara sesuai dengan PP19 2018 oleh karena itu ketiadaan kedua instrumen di atas maka tidak terdapat pula putusan pengadilan maka tidak terdapat pula putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan saya telah melakukan penyelenggaran kewenangan yang merugikan keuangan negara dengan tidak adanya hirarsi proses hukum administrasi sebenarnya tersebut di atas maka sesuai undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang saya pahami terhadap saya harusnya tidak dapat lakukan proses secara pidana hukum pidana merupakan upaya terakhir ultimum remedium asas apabila secara hukum lainnya tidak memadai atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan sementara sarana hukum lainnya terutama hukum administrasi yang diamanatkan undang-undang administrasi pemerintahan belum dijalankan terhadap saya telah secara terburu-buru dilakukan proses hukum pidana terima kasih